Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Oke pada video kali ini Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari MPB dari 56 dan 80 Untuk menentukan MPB ini Pertama-tama kita harus mencari dulu faktorisasi prima Dari 56 dan 80 Untuk mencari faktorisasi ini Ada-ada yang buatkan dulu tabel sederhana seperti ini Lalu letakkan masukkan angka 56 dan 80 Di bagian kanan atasnya Kemudian untuk kotak sebelah kiri Kita isi dengan bilangan prima Untuk ada-ada yang ketahui Ada 4 bilangan prima yang sering kita gunakan Yaitu angka 2, 3, 5, dan 7 Dan yang paling kecil adalah 2 Maka kita letakkan angka 2 di kotak kiri ini Untuk kotak kanan Ini adalah berisi pembagian antara 56 Dibagi 2 yaitu 28 Untuk kotak kanan Kalau dia bukan bilangan prima Maka kita harus mencarinya terus Membaginya terus dengan bilangan prima Sampai dia sendiri menjadi bilangan prima Jadi kita bagi lagi dengan angka 2 28 dibagi 2 adalah 14 Dan 14 bukan bilangan prima Maka kita harus bagi dengan angka 2 lagi 14 dibagi 2 adalah 7 Nah angka 7 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima Dari 56 kita hentikan Kemudian kita beri tanda pada bilangan prima Yang kita dapatkan ini Kemudian langkah selanjutnya adalah Mencari faktorisasi prima dari 80 Sama dengan cara di atas Kita letakkan angka 2 di kotak kiri Untuk kotak kanan adalah Pembagian antara 80 dibagi 2 yaitu 40 Karena 40 bukan bilangan prima Harus kita bagi lagi dengan angka 2 40 dibagi 2 adalah 20 Dan 20 itu bukan bilangan prima Kita harus bagi lagi dengan angka 2 20 dibagi 2 adalah 10 Dan 10 itu bukan bilangan prima Maka kita harus bagi lagi dengan angka 2 10 dibagi 2 adalah 5 Dan 5 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima Dari 80 kita hentikan Kemudian kita beri tanda Untuk bilangan-bilangan prima Yang kita dapatkan Sekarang tinggal penulisan Faktorisasi prima dari 56 Untuk faktorisasi prima dari 56 Adalah 2 dikali 2 Dikali 2 dikali 7 Atau sama dengan Karena jumlah angka 2 nya itu Berjumlah 3 Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 7 Seperti ini adik-adik Seperti ini adik-adik Kemudian Untuk faktorisasi prima dari 80 adalah 2 dikali 2 dikali 2 Kali 2 kali 5 Karena angka 2 nya ada 4 Maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 4 dikali 5 Ini adik-adik Angka terakhir sekarang adalah Menentukan MPB dari 56 dan 80 Untuk MPB kita harus ingat dulu Rumusnya adalah MPB adalah perkalian faktor prima Dengan syarat Faktor tersebut harus ada di semua Faktorisasi Dan gunakan yang pangkat terkecil Sekarang kita lihat Disini ada faktor prima 2 Disini juga ada angka 2 Maka ini masuk kriteria pertama Dan untuk kriteria kedua Dan gunakan yang pangkat terkecil Berarti yang 2 pangkat 3 Maka 2 pangkat 3 itu Kita beri tanda dulu ya adik-adik Kemudian sekarang kita lihat Disini ada angka 7 Disini tidak ada angka 7 Maka dia tidak termasuk kriteria Untuk ke MPB Yang nomor 1 Kemudian angka 5 juga begitu Disini ada Disini tidak ada Maka dia tidak termasuk kriteria Untuk perkalian MPB nya Jadi untuk MPB Hanya ada satu angka Yang masuk kriteria Yaitu 2 pangkat 3 Jadi kita tuliskan disini Sama dengan 2 pangkat 3 Atau sama dengan 8 Sampai sini kita sudah mendapatkan jawaban Bahwa MPB dari 56 dan 80 adalah 8 Semoga adik-adik mengerti Bagaimana mencari menentukan MPB ini Kemudian adik-adik langsung praktekan di rumah Dan latihlah dengan mencari MPB dari bilangan yang lain Untuk melatih adik-adik Lihat video papi sebelumnya Dan juga video berikutnya Papi akan tetap membagikan pengetahuan Bagaimana mencari MPB ini Oke Untuk itu Segeralah untuk subscribe channel ini Untuk mendapatkan update video berikutnya Sekian Semoga materi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Sub indo by broth3rmax